Halo CineCrip, balik lagi bareng gue Arya Dan sekarang gue mau ngomongin film yang kayaknya sangat-sangat depresif ya Pokoknya ini kayaknya film paling disturbing sih Yang gue tonton ya bulan ini Film yang gue maksud adalah The Zone of Interest Ini adalah salah satu nominasi best picture-nya Oscar ya Untuk tahun ini, film yang didirect sama Jonathan Glazer Ini filmmaker asal Inggris Kalau kalian ingat mungkin pernah nonton film dia dulu Yaitu Under the Skin ya Premisnya ini benar-benar menarik sih sama menantang banget Karena ini nyeritain tentang keluarga komanda Nazi Yang rumahnya itu persis ada di samping tempat kayak mengkonsentrasi Dulu pas Perang Dunia II Jerman itu bertanggung jawab atas terjadinya Genosida ya Atau mungkin disebutnya Holocaust Yang katanya kalau nggak salah sekitar hampir 20 juta jiwa lah Mati dibantai sama Nazi Dikam konsentrasi itu gitu Jadi orang-orang itu digiring masuk Dikasih gas Terus abis itu dibakar Gila anjing emang Brutal makanya film ini tuh Nyeritain tentang Holocaust Yang mungkin tema-tema Holocaust itu Udah sering banget ya diangkat ke film Sebut saja yang paling terkenal lah Cinderliss Terus ada The Boy Industry Pajamas Itu yang lumayan gue suka tuh Karena itu menohok juga Terus ada The Pianis Yang mungkin lebih pop ya Terus ada apalagi ya Banyak Life is Beautiful Nah itu juga gila sih miris Pokoknya banyak lah film-film tema Holocaust gitu ya Tapi baru ini Gue nonton film tema Holocaust Dengan sudut pandang yang bener-bener Dasyat Sudut pandang yang bener-bener beda Dan kayaknya Wah Mengusik lu banget lah Karena menurut gue film ini Menantang indera manusia lu gitu Semuanya Yang bisa lu lihat Yang lu bisa denger Yang lu bisa rasain gitu Lewat film ini tuh Ditantang gitu Asli Karena kita nonton film Tentang komandan yang mengawasi Jalannya Holocaust gitu ya Sementara dia hidup dengan Bahagia Di rumah Yang indah Dibangun Dengan indah juga Oleh istrinya dirawat juga Ada taman Ada kolam renang Anak-anaknya bermain dengan Triang gembira Sementara di sebelahnya Persis Orang-orang dibantai Anjir itu bener-bener kayak Ya itu Menantang menurut gue gitu Jadi itu bener-bener kayak Pengalaman sinematik yang beda sih Menurut gue Jonathan Blazer disini Kayaknya Bermain-main lah Dia eksperimen lah Jadi gimana caranya Gue bikin film tentang Holocaust Tapi gue tidak pernah Memperlihatkan Kejadian Holocaust itu Kalau gak salah Emang film ini juga Diadaptasi dari buku novel ya Karangan siapa gitu Gue lupa Tapi judulnya sama Zone of Interest Dan emang Based on Karakter yang nyata ya Disini kan Komandanya itu Namanya Rudolf Hoss Dia itu emang beneran ada Waktu itu Dan emang rumahnya disitu Bahkan rumah aslinya juga Katanya masih ada Tapi udah hancur sekarang Yang ada di film ini tuh Bener-bener dibangun ulang Yang bener-bener mirip lah Pokoknya sama rumahnya Si Rudolf Hoss ini Dan disitu tuh Dia tinggal sama istrinya Dan lima anak Kalau gak salah ya Dan mereka itu hidup Seperti orang biasa saja Opening film ini aja dibuka Dengan kegiatan mereka Sedang bersantai gitu Di tepi sungai Sambil berenang Abis itu mereka pulang ke rumah Besoknya beraktifitas Seperti biasa Tapi Dari kejauhan tuh Kita dengerin itu Suara-suara tembakan Suara orang berteriak Kesakita Dan itu mungkin Yang bikin film ini menarik ya Menurut gue Awalnya Karena disini tuh Diliatin Nazi itu Orang-orang Seperti kita aja Biasanya di film-film gitu Yang libatin Nazi Atau apa Nazi itu kayak selalu digambarin Kayak monster Brutal gitu kan Atau kadang terlalu Over the top gitu Berlebihan Tapi disini Digambarinya kayak Ya udah Kayak lu ketemu Tetangga lu aja gitu Yang lagi bekerja Seperti biasa Main sama anak Ngadain pesta di rumah Kecil-kecilan Mertua dateng gitu Masak sesuatu Makan bersama Berdoa bersama Tapi saking biasanya Kita sadar Betapa kejamnya mereka gitu Karena Bagi mereka Holocaust itu adalah Perbuatan yang biasa Itu dibuktiin banget Sama banyak adegan Di film ini Yang ngeliatin Gimana mereka dengan mudahnya Nyortir baju-baju Orang-orang yang udah mati Terus ada tawanan Yang disuruh ngebersihin sepatu Sepatunya si komandan gitu kan Baru balik dari Tempat kerja Balik ke rumah Sepatunya dibersihin Terus ada darah Di sepatunya Terus nanti mereka ngobrol gitu Para ibu-ibu ini Istrinya si komandan ini ya Yang diperlukan sama Sandra Huller BTW Yang main juga di Anatomy of Wall Yang juga jadi Nominasi best picture Gokil Sandra Huller ya Ampe dua film Jadi nominasi best picture Oskar Ngobrol gitu Soal baju yang didapet Dari tahanan-tahanan Di camp konsentrasi Gitu kan Yang bisa dipakai lagi Terus nanti ada dateng Teknisi Yang bikin Camp konsentrasi Nyaranin gimana caranya Pembakaran bisa berjalan efektif Gitu Ruangan satu dibakar Yang ini dingin Anjing itu ngomong kayak gitu Kayak biasa aja Itu yang mereka omongin itu adalah Jutaan Nyawa orang Tapi ya itu dia Film ini Kayaknya gak akan cocok Buat lo yang Membutuhkan sebuah film Yang punya Storyline yang jelas gitu Karena film ini tuh kayak Slice of life aja Even se-slice of life Slice of life-nya film gitu ya Film Jepang Misalkan yang banyak Pake tema slice of life Masih lebih menarik Daripada ini Ini mah udah mah Temanya depresif Dikemasin dalam bentuk slice of life Gimana lo gak makin depresif Anjing Asli nonton ini tuh kayak Lo harus siapin mental aja Sama energi sih Menurut gue gitu Karena ini film Tidak cocok untuk semua orang Gue yakin Ini tuh eksperimental banget Filmnya Menurut gue Jonathan Glazer itu Bener-bener kayak Ngasih sebuah Pengalaman sinematik aja gitu Biar orang Bisa nonton sesuatu Tapi bisa ngerasain juga gitu Ada di satu momen Dimana suara noise-noise Seorang-orang yang disiksa itu Kencang gitu Tapi Di satu momen itu doang Abis itu udah Kayak bener-bener noise Biasa lagi Tapi kalo lo nonton di bioskop Lo dengerin dengan seksama Itu ada Saking disturbingnya ya Ada satu momen Dimana si Komandan ini Si Komandan Rudolfos ini Dipindahin tugas Sama Pak Bos ya Terus istrinya bilang Dengan entengnya Lo aja yang pindah Gue kan tugasnya Membesarkan anak-anak Dan kita kan sudah membangun Rumah impian kita disini gitu Banyak yang kita korbankan Anjing Gue langsung kayak Geling-geling kepala sih Itu pas denger itu Itu sih lebih ngeri sebenernya Daripada karakter pembunuh Berdarah dingin gitu Yang mukanya kejam gitu Yang kayak gini lebih ngeri Asli Tapi ya mungkin itu juga Bisa jadi kelemahan ya Karena film kayak gini tuh Kayaknya cukup ditonton sekali sih Lo nonton ini tuh Hanya untuk ngerasain Pengalaman cinematinya Kayak gimana gitu Kalo lo nyari plot Sebenernya film ini tuh kayak Ya gimana ya Menurut gue tidak engaging Asli Lo kayak cuman disuguhin Pemandangan-pemandangan Keluarga ini gitu Beraktifitas sehari-hari Dengan back sound Mengerikan itu gitu Tapi di tengah-tengah Gue ngerasa film ini Kayak gitu aja terus Bingung mau ngapain lagi Mulai menarik lagi Pas di akhir Pas akhirnya si Pemandangan Rudolfos ini Lagi ada tugas gitu Di deket Berlin Gue gak tau dimana Dan disana itu dia Lagi mikirin gitu Untuk ekspansi Kem konsentrasinya gimana Terus nanti dia rapat Sama para petinggi-petinggi Sampai dia nanti datang Ke pesta selamatan gitu lah Terus dia malah mikir Gimana ya Gue caranya ngebunuh Semua orang yang ada disini gitu Berapa gas yang harus gue keluarin gitu Anjing kacau lah Kacau ini film Dan film ini tuh Emang berhasil menurut gue gitu Ngeliatin Tanpa banyak ngomong gitu Alias show don't tellnya gitu ya Ada satu momen disini Yang menarik adalah Pas mertuanya si Komandan Rudolfos datang gitu Alias ibunya si Hedwig istrinya Tiap malem dia ngeliat Cerobong asap keluar terus Itu kan tandanya lagi dibakar tuh Orang-orang yang ada disitu Sampai hari keberapa Cabut Ibu itu Gak ada aja Terus kita gak pernah kasih tau alasannya Tapi disitu kita tau Disturbing anjing Ya mertuanya aja liat gitu Lu tuh ngebantain orang di sebelah Padahal di awal itu kayak Dia biasa aja Tapi lama-lama dia ngeliat Pemandangan itu tiap malam Terganggu anjing Anjing jiwanya Siapa yang gak terganggu anjing Gue emang gak bisa tidur kali Endingnya juga gila sih Ya mungkin pendekatannya agak Tidak biasa ya Karena agak-agak surreal gitu Tapi Ngeliatin Museum Pembantaian itu Bener-bener impactful sih Menurut gue gitu Kayak Anjir Sepatu men Sepatu korban-korbannya Sampai menggunung itu kayak Wah Gila sih nyesek Tapi nanti interkat lagi Ke adegan si Rudolfo selagi ngeliat Telorong yang sepi gitu Sambil memuntah Tapi gak jadi Itu kayak Ah gak tau lah Gue gak ngerti Pokoknya Ini menarik Sebagai film eksperimental Tapi kayaknya cukup sekali Nonton sih Menurut gue Emang lu harus cobain lah Semua hidup sekali minimal gitu ya Kalau pengen tau Tapi kalau untuk direvisit lagi Kayaknya Agak-agak susah sih gue Kalau mau gue kasih skor 7,5 dari 10 Ini salah satu film yang Provoking sih emang sih Kalau kata orang-orang ya Dan emang terbukti sih Nonton di bioskop Lebih kerasa lagi provokingnya Parah Kalau lu nonton di rumah Atau di streaming Nanti bakal tayang di klik film Kalau gak salah Lu pake headphone lah Lu kerasin tuh Volumenya Jangan nonton ini Gak kedengeran soundnya Jangan sampe Dengerin aja Kalau kalian udah nonton Komen aja menurut kalian Gimana film Zone of Interest ini Apakah ini salah satu film holocaust Yang bikin Kalian ngeri banget Atau kalian punya Rekomendasi film holocaust lain Dan seperti biasa Jangan lupa untuk like Share Subscribe Sinekrip Dan follow juga Media sosial Sinekrip Dan juga join membership Sinekrip Oke Yaudah kalau kayak gitu Sampai ketemu lagi Di episode-episode selanjutnya Bye-bye Sinekrip